Cita yang fashion week jadi bahan obrolan nih Ia menampilkan street fashion dari anak-anak remaja yang biasa nongkrong di kawasan Sudirman Mereka yang biasa nongkrong di duku atas dan Sudirman tuh anak-anak muda Dari kelompok ekonomi menengah ke bawah Tapi nih makin kesini orang-orang berada juga ikutan mingbrung Puncaknya ada dari mereka yang kemudian daftarin nama cita yang fashion week secara legal Padahal IBCFW gak berasal dari mereka Coba deh kamu cek disini Awalnya ada tiga pihak yang berupaya dapatkan haki dari CFW Mereka adalah perusahaan milik Indigo Aditya Nugraha Daniel Handoko Santoso Serta PT Tiger Wong Entertainment kepunyaan Baim Wong Kini yang tersisa cuma permohonan patent dari Daniel Handoko Santoso Pasangan Baim Wong dan Paula malah kena rujak sama netizen gara-gara inisiatifnya itu Created by the poor stolen by the rich pun digaungkan netizen Kok bisa ada kalimat itu? Apa hubungannya? Kita bahas yuk! Slogan ini pertama kali viral dalam sepak bola Pada 18 April 2021, dunia sepak bola digegarkan oleh kabar mundurnya 12 klub terbesar Eropa dari UEFA 12 klub itu lalu membentuk liga versi mereka sendiri Liga baru ini merupakan kompetisi eksklusif yang hanya menampilkan klub-klub terpilih Tujuannya mengurup cuan dan kesepakatan iklan dan hak siaran tanpa perlu memberikannya kepada yang bukan anggota Rencana ini langsung memicu protes yang meluas di kalangan penggemar sepak bola Bahkan setengah dari tim pendirinya cabut dalam 48 jam setelah dibentuk Nah, pas lagi ramai-ramainya beredar sebuah foto spanduk bertuliskan Created by the poor stolen by the rich Paris Kevy, jurnalis Tunisia bilang Kalau pendukung klub Afrikanlah yang membawa dan membentangkan spanduk tersebut Ini terjadi selama jalannya pertandingan melawan Paris Saint-Germain pada Januari 2017 Kevy juga bilang kalau pesan di spanduk itu ditujukan kepada dua orang Slim Reahi, pebisnis Tunisia yang menjadikan klub Afrikan sebagai kendaraan politiknya Klub Afrikan sendiri mengalami masa krisis pada 2010 dan 2012 Lalu, Nasir Al-Helayfi, presiden PSG yang dianggap menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan PSG PSG mewakili kekayaan luar biasa yang dialami banyak klub sepak bola di seluruh Eropa selama beberapa tahun terakhir Setelah mendapat peringkat yang kurang bagus di kompetisi lokal Perancis sepanjang 2000-an Popularitas klub itu melejit berkat investasi asing besar mulai 2011 dan seterusnya Fetty Blade, jurnalis foto Tunisia yang kolaborator EFT adalah orang yang mengabadikan spanduk itu Yang ia ingat pada saat itu adalah hubungan antara supporter dengan manajemen klub Afrikan sedanggak baik-baik saja Intinya, idiom created by the poor stolen by the rich muncul sebagai bentuk protes Kalau dalam konteks Cita Yang yang diprotes berarti siapa? Terima kasih telah menonton!